Ikatan cinta saatnya bungkus. Hengkangnya Arya Saloka dan Amanda Manopo membuat rating anjlok. Sepeninggal Arya Saloka dan Amanda Manopo, pamur sinetron ikatan cinta benar-benar sudah habis. Lebih tiga tahun sinetron ikatan cinta tayang di RCTI kini mencapai titik terendah. Setidaknya, hal ini tergambar dari rating televisi yang diperoleh ikatan cinta beberapa hari ini. Berdasarkan postingan akun Instagram at Indotrends, pada Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, rating ikatan cinta di posisi 20. Sehari kemudian, selasa tanggal 26 Desember tahun 2023, posisinya semakin melorot keluar dari 20 besar. Bahkan, ikatan cinta hilang dari 26 besar di daftar rating. Lalu, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023, posisinya juga kian tak membaik, juga tak bisa lagi kembali ke 10 besar. Sepertinya sudah saatnya ikatan cinta tamat, setelah lebih dari tiga tahun tayang. Kendati demikian, Arya Saloka dan Amanda Manopo mustahil balik lagi ke sinetron ikatan cinta. Arya Saloka akhirnya bicara, rencana kembali ke sinetron ikatan cinta, yang dulu pernah dibintanginya bersama Amanda Manopo. Diketahui, Arya Saloka meninggalkan sinetron ikatan cinta, tak lama setelah Amanda Manopo. Dalam episode terakhirnya, Arya Saloka yang memerankan Aldebaran, pergi ke Ceko guna mencari wanita yang mirip Andin, yang diperankan oleh Amanda Manopo. Setelah adegan itu, Arya Saloka tak lagi balik ke ikatan cinta. Perihal ini, lantas dikulik Lia Waode dan Cika Waode dalam YouTube Waode Sister, tanggal 3 Desember tahun 2023. Satu hal yang jadi sorotan Lia Waode adalah kemungkinan Arya Saloka balik ke ikatan cinta. Lia mulanya menanyakan mengenai kepergian Aldebaran ke Ceko. Hal tersebut yang membuat Lia penasaran, mengingat dari skenario itu, ada sin yang menyatakan Arya Saloka balik lagi ke ikatan cinta. Sayangnya, Cika Waode yang juga pemain ikatan cinta, memberi penegasan mengenai kontrak Arya Saloka. Kontraknya udah habis, kata Cika memotong. Arya Saloka lantas menjelaskan, perginya ke Ceko sebagai skenario dalam perannya Aldebaran. Ke Ceko itu karena skenario, bukan karena lagi jalan-jalan ke Ceko, tutur Arya Saloka. Itu emang beneran ceritanya emang begitu, tanya Lia Waode memastikan. Dibuat ke Ceko, tambah Arya memperjelas. Berdasarkan hal ini, Lia melihat ada kemungkinan Arya Saloka kembali lagi ke ikatan cinta. One day nanti bisa balik lagi, ujar Lia. Ceritanya lo bisa balik lagi, kalau diperpanjang lagi, tambah Lia. Melihat pertanyaan ini, Cika mengatakan itu mukjizat. Iya, kita nunggu mukjizat aja, sambung Cika sambil tertawa. Sayangnya, Arya Saloka mengatakan mukjizat itu tak akan terjadi lagi. Kayaknya, mukjizatnya gak bakal terjadi deh. Cukup sekali aja waktu itu, ungkap Arya Saloka. Sebelumnya, Amanda Manopo membocorkan rencananya, akan kembali membintangi sinetron lagi. Tetapi, Amanda Manopo memastikan untuk tahun ini dia memilih istirahat dulu. Terima kasih telah menonton!